Intro Selamat sore dikantikan wartawan Mediapres Sebanyak dua unit alat berat jenis ekskavator hasil aktivitas galian C ilegal yang berada di Kecamatan Pantai Bidari dan Ranto Perla diamankan Polres Aceh Timur tepatnya di Polsek Idiraya Tidak hanya alat berat polisi juga meringkus enam tersangka yang terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut baik cukung, supir, hingga penulis buku rekapan penjualan galian C itu Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmansyah menyebutkan bahwa salah satu dari keenam tersangka merupakan DPO sejak Januari 2023 lalu padahal ia sudah mempunyai izin yang lengkap akan tetapi si pelaku melakukan aktivitas galian C ke lokasi lain yang tidak didaftarkan dalam izin sehingga hal tersebut merupakan bentuk ilegal juga sementara tersangka lain merupakan orang baru dan suka berpindah-pindah lokasi dan pada akhirnya tertangkap basah oleh petugas temankan pertama itu adalah kasus yang lama dimana DPO yang terjadi pada sangat tanggal Januari sekitar 23 Januari kalau selesai 2023 dan kasus yang tiga tersangka tersebut sudah kita limpahkan dan sudah diputus yang satu orang lagi DPO mesti kita tangkap ini baru kita ini kan ini sebenarnya sudah tahap dua ya sudah tahap dua kemudian kasus yang kedua ada di rantau panjang... eh di rantau panjang perlah nah ini ada buktinya nah ini ada tiga... tiga orang tersangka tiga orang tersangka nah kemudian kasus yang ketiga ini ada sama undang-undang sama ya ini kasus yang tiga ini ada di patut di jari dengan baru dua tersangka JA dan MA ini semuanya masih dalam proses budikan sementara apakah ini memang hanya tiga tersangka yang pas ini atau yang diputusnya dua tersangka atau tambah bertambah tersangkanya ya orang berpendapat menuduh poros timur bermain mata dan lain-lain sudah kami buktikan hari ini bahwa tidak ada bermain mata intinya sudah kita melakukan penangkapan akibat perbuatannya mereka dipersangkakan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 atas perubahan Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dengan bunyi jika melakukan pertambangan tanpa izin maka dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar selain itu Kapolres mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru setelah dilakukan pengembangan lebih lanjut dari Aceh Timur Romy Syahputra melaporkan untuk Puja TV Aceh terima kasih terima kasih